Intro Kegagalan mengeksekusi penalti membuat Cristiano Ronaldo tertinggal dalam daftar top skor Liga Italia musim ini dari Chiro Immobile. Si R7 hanya mencetak 1 gol ketika Juventus menang 2-0 atas Sampdoria. Sebenarnya, Ronaldo berpeluang mencetak brace. Namun, penalti yang dieksekusi 2 menit jelang laga bubar hanya membuat bola membentur mistar. Respon tak terduga pun terlihat, kala legenda Juventus, Pavel Nedved, memberikan tepuk tangan seusai Ronaldo gagal mencetak gol penalti. To make absolutely sure of nine in a row and off the crossbar it goes and it might just be Chiro's year. Di Sinyalir, banyak orang mengatakan bintang asal Portugal ini sudah bosan dengan mencatatkan namanya melalui sepakan titik putih. Kegagalan Ronaldo ini pun tentunya sangat disayangkan. Karena mantan bintang Real Madrid ini gagal menyalip top skor Serie A musim 2019-2020. E-Mobile dan Ronaldo diperkirakan akan memaksimalkan laga tersisa untuk mengamankan gelar individu sebagai pemain tersubur. Lazio masih akan menghadapi Brescia dan Napoli, sementara Juventus bakal bertemu Cagliari dan AS Roma. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.